Pemirsaan Jawa Barat Pemirsaan Jawa Barat Pemirsaan Jawa Barat Pores Indramayu dan 6 orang Masuk yang berasal dari Wilayah Hukum Pores Cerebon Kota Jadi ada yang dari Kota Cerebon Maupun dari wilayah Gunung Jati Maupun Kapetakan Dan untuk yang 6 orang yang masuk Yang berasal dari Wilayah Hukum Pores Cerebon Kota Kita lakukan upaya-upaya Yaitu yang pertama Kita lakukan tes antigen COVID-19 Dan dari hasil tes antigen Tidak ada yang nyatakan Reaktif atau positif Semuanya dinyatakan non-reaktif atau negatif Yang kedua Kita lakukan tes urin narkoba Dan alkohol Dan diketahui didapatkan Satu orang positif benzo Dan dari hasil pengakuannya Dia mengkonsumsi obat Jenis interhistine Dan saat ini kita lakukan Pemeriksaan intensif Di cat narkoba Terus yang ketiga Kita juga akan meminta Mereka membuat suara penyataan Untuk menegaskan bahwa Mereka tidak akan melakukan Pelanggaran hukum Dan juga tidak akan melakukan Unjuk rasa yang bersifat anarkis Yang keempat Kita juga akan melakukan Pemeriksaan Berita acara Dengan cara melakukan Berita acara wancara Untuk mengetahui Dan menekankan lagi Apakah mereka terlibat Secara langsung Atau tidak langsung Terhadap Pegiatan Unjuk rasa yang anarkis Kemarin di Mapoda Jabat Dan selanjutnya Saat ini mereka masih Dalam Pemeriksaan oleh Satuan Rice Cream Untuk diwawancara Terkait masalah Keterlibatan Atau aksi yang dilakukan Di Mapoda Jabat Seperti itu Kemarin ada rencana Untuk melakukan rajia Di beberapa titik Atau mendatangi Sekretariat langsung Untuk memeriksa Ya sudah Kami kemarin sudah Langsung ya Setelah kejadian yang ada Di Mapoda Jabat Kami Bersama anggota kami Bersama Brimob Kami mendatangi juga Kantor-kantor Sekretariat yang ada Di Kota Cirebon Kebetulan memang Tempat kita ini PAC ya Karena kantor Distriknya itu ada Di Kabupaten Cirebon Ya jadi Ibatnya ini seperti Kayak ranting lah Jadi ada ranting Sambi Ranting lemah wukuk Dan sebagainya Dan pada saat kami Datangi memang Mereka belum kembali Tapi kami sudah Tekankan kepada Keluarganya Untuk bisa menghubung kami Dan kami sudah Melakukan edukasi Supaya mereka Tidak mengulang Perbuatan Unjuk rasa yang Bersifat anakis Maupun melakukan Perbuatan hukum Apapun juga Bentuknya Dan kami juga Sudah melakukan Pemeriksaan Kedaramator Atau RAJIA Terhadap Untuk mengantisipasi Kembalinya Oknum Omnum Gmbi Dan Untuk mengantisipasi Supaya mereka Tidak melakukan Perbuatan melawan hukum lagi Dari malam Dua titik Sudah kita lakukan RAJIA Ada di Penggung Maupun ada di Daung atau Teparep Seperti itu Akan dikenakan Wajib lapor Terhadap mereka ini Ya nanti kita Hasil dari pemeriksaan Kita akan lecek dulu ya Jadi Kalau untuk yang Narkoba tadi Kita sudah Kita periksa Nanti kita akan Terusuri mereka Dapat dari mana Benzonya Bukan narkobanya Benzonya Obat interhistinnya Dapat dari mana Kita akan lakukan Penelusuran Sementara ini masih Di Introgasi Nanti kita akan Tahu apakah mereka Terlibat atau tidak Terlibat Karena tadi ada yang Mengaku bahwa Tidak terlibat Tetapi hanya Pada saat itu Hanya datang Dan tidak ikut-ikutan Tunjuk rasa Makanya kita akan Intensip melakukan Pemeriksaan Terhadap 6 orang ini Atas keterlibatannya Di Unjuk rasa yang Anarkis di Mapoda Jabar Atau terus Ya karena Bagaimanapun juga Mereka Telah melakukan Tindakan anarkis Yang ada di Mapoda Jabar Kita masih Tetap mengatispasi Supaya mereka Tidak melakukan Perbuatan yang sama Apalagi di Kota Cirebon Dan saya tegaskan Ya Saya tegaskan Siapapun juga Ormas Yang melakukan Tindakan Unjuk rasa yang Bersifat anarkis Atau melakukan Perbuatan melawan hukum Saya akan tindak Sesuai dengan prosedur Saya akan proses Dan akan saya berikan Tindakan yang tegas Dan terukur Ya Terima kasih